Intro Dinas pekerjaan umum wan penataan ruang Bajara Masin akan memblacklist atau memasukkan daftar hitam pada dua kontraktor Nangkada bisa menyelesaikan proyek tepat waktu atau hingga akhir tahun 2022 lalu Dua kontraktor tersebut nantinya akan direview wan disampaikan kepada aparat pengawas intern pemerintah di inspektorat untuk proses pengajuan blacklist Dinas pekerjaan umum wan penataan ruang Bajara Masin akan memblacklist atau memasukkan daftar hitam pada dua kontraktor Nangkada bisa menyelesaikan proyek tepat waktu atau hingga akhir tahun 2022 lalu Sedangkan proyek pembangunan yang dikerjakan adalah penguatan tebing sungai Andai, wan anak sungai Andai serta tebing jalan gerilya yang ada di bidang sungai Untuk tebing sungai Andai, wan anak sungai Andai dikerjakan CP Dipa Bangun Banua Sedangkan tebing jalan gerilya dikerjakan oleh CP Garuda Raisa Kencana Sehingga kedua kontraktor tersebut nantinya akan direview wan disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah di inspektorat untuk proses pengajuan blacklist Demikian dipadakan Kepala Inas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia WT Akuni Prima TV Usaya Rapat Bersama Komisi 3 DPR Banjarmasin Jelang Tengah Aris Lasa 3 Januari 2023 Ketua Komisi 3 DPR Banjarmasin Menyatakan mengingatkan pada Dinas PPR Banjarmasin agar kasus serupa kada boleh terjadi lagi supaya kada menimbulkan masalah Politisi PKB ini berharap setiap kontraktor yang ingin melakukan pekerjaan di Dinas PPR harus dilihat wan diketahui kinerjanya Jadi perusahaan itu harus benar-benar dilihat yang mana yang artinya yang tidak benar melakukan kegiatan itu tidak digunakan lagi di 2023 Dan kita berharap bahwa apa-apa yang telah terjadi di 2022 kemarin adanya miskomunikasi, kurangnya koordinasi dengan antara PPR dengan Komisi 3 itu tidak terjadi lagi Jadi diharapkan bahwa kita harus selalu koordinasi antara PPR, apapun hal yang sekecil apapun, kita akan kita bicarakan, kita koordinasikan